Hai bunda, Assalamualaikum Kali ini aku mau berbagi resep jajanan simple lagi Bisa dijadikan frozen food juga Cocok untuk ide jualan, isian snack box Atau sekedar cembelan keluarga Yuk simak videonya hingga selesai Langkah pertama, siapkan 6 kotak tahu Atau sekitar 300 gram Kemudian dilumatkan Tambahkan 1 buah wortel Atau sekitar 50 gram 2 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis 2 bawang putih Yang sudah dicincang halus 2 butir telur Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh MSG atau micin Boleh di skip ya bunda Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Lanjut, siapkan bakso secukupnya Aku pakai sekitar 12 buah Belah menjadi 2 bagian Ini aku pakai bakso sapi ya bunda Bisa diganti bakso ayam Nah seperti ini Lanjut, siapkan cetakan kue talam Ini yang ukuran kecil Oles dengan sedikit minyak Beri isian secukupnya Tambahkan potongan bakso Lalu tutup lagi dengan adonan isian Sambil diratakan Nah hasilnya seperti ini Ulangi sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! Letakkan di atas saringan kukusan Dan siap untuk dikukus Panaskan kukusan sebelumnya Kukus selama 20-25 menit Atau sampai mateng Nah ini dia sudah mateng Bisa diangkat Biarkan hingga hangat atau dingin Lanjut, siapkan wadah Masukkan 4 sendok makan tepung terigu Tambahkan 100 ml air Tuang secara bertahap Sambil diaduk Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Nah seperti ini cukup Keluarkan dari cetakan Lalu celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Hasilnya seperti ini Ulangi sampai semuanya habis Nah ini dia setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disusun dalam kotak seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang Bisa diangkat dan tiriskan Biarkan hingga benar-benar dingin ya Nah kalau sudah dingin Bisa ditusuk menggunakan Stik es krim seperti ini Kemas menggunakan mica plastik Ini ukuran 10 x 10 cm Tambahkan sedikit saus di ujungnya Masukkan tahu ke dalam plastik Ikat plastik menggunakan pita kawat Seperti ini Potong sisa plastik agar lebih rapi Nah hasilnya seperti ini Lucu banget ya bunda Ulangi sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Tahu isi batso nya Siap untuk disajikan Satu resep hasilnya Sekitar 24 biji ya bunda Dikemas seperti ini Jadi lucu banget Pasti laris manis di bun Kalau dijual Cocok untuk isian snack box Atau cemilan keluarga ya Nah cara makannya seperti ini Tinggal dicocol aja Saus di dalamnya Lebih praktis ya bunda Rasanya enak banget Pokoknya jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya